. Warga Dusun Teluk Kelongkong, Desa Bilalando, Kecamatan Peraya Timur, Lombok Tengah kini masih terus berjuang menghadapi bencana kekeringan. Sejak Desember awal tahun 2023 lalu, hingga kini kebutuhan air bersih masih menjadi masalah serius yang belum teratasi. Kondisi sumur warga yang diharapkan mampu mengatasi air bersih tidak bisa dimanfaatkan karena rasa asin. Masyarakat hanya bertumpu pada bantuan Pemda Lombok Tengah yang datang satu minggu sekali. Saban waktu masyarakat yang ada di desa ini terpaksa harus membeli air dari pengecer dengan harga Rp 5.000 PERG ALLON. Hingga pemandangan puluhan galon di dalam rumah warga sudah menjadi hal yang lumrah. Lantaran akses air bersih satu-satunya selain bantuan pemerintah hanya dari air galon yang dibeli masyarakat secara mandiri. Diakuinya, warga memang punya sumur di setiap rumahnya, namun sumur itu tidak bisa digunakan untuk memasak karena rasanya yang asin. Salah seorang pengecer galon isi ulang, Herda mengaku jika permintaan untuk isi ulang air bersih di desa kerongkong cukup tinggi. Pihaknya bahkan dalam sehari harus melakukan pengantaran hingga lima kali dalam sehari. Dalam satu kali pengantaran, mobil pikap yang digunakan untuk mengantar air berkapasitas 54 galon, hingga jika dikalkulasikan ada sebanyak 270 galon yang didropping di dusun teluk kelongkong perharinya. Kepala desa Bilalando, Panjaitan mengakui jika kerisi air bersih di dusun teluk kelongkong sendiri sudah terjadi sepanjang masuknya musim kemarau. Ada sebanyak 280 kepala keluarga yang terdampak, meski begitu kekeringan juga merata di sembilan kekadusan yang ada di desa Bilalando. Kendati pada tahun 2018 ada hibah sumur bor yang diberikan pihak balai wilayah sungai NTB, namun saat ini sumur bor tersebut tidak bisa digunakan, lantaran mesin pompa rusak imbas tak dipelihara. Diharapkannya, sumur bor dengan kapasitas 4 liter per detik itu nantinya bisa memenuhi kebutuhan air bersih di desa ini. Di tempat terpisah, PAL ENTS Project Manager Plan Indonesia di NTB, Sabarudin mengatakan, ada dua desa di NTB yang nantinya akan mendapatkan bantuan dana dari Plan Indonesia. Dua desa tersebut yakni desa Bilalando di Lombok Tengah dan desa Wakan di Lombok Timur. Dana ini difokuskan untuk membantu masyarakat di dua desa tersebut dalam mengatasi persoalan air bersih. Dijelaskannya, event Jelajah Timur Plan Indonesia merupakan event ke-6 yang dilaksanakan. Penekanan terkait kebutuhan air bersih yang turut memudahkan pencegahan seunting. Di mana desa Bilalando kecamatan Praia Timur Lombok Tengah dan desa Wakan kecamatan Jeroaru Lombok Timur menjadi lokasi pencegahan stunting dari yayasan. Terkait acara lari 100 km, dana yang digunakan pun berbeda. Para peserta pun berasal dari profesi yang berbeda-beda. Ada yang dari influencer, artis, hingga pekerja kantoran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!